Halo nama gue Hari, kali ini gue ketemu dengan Pak Hermanus, beliau adalah seorang juri IBC, atau dengan kata lain adalah International Beta Congress, bukan kontes ya, Kongres. Jadi beliau ini tersertifikasi oleh IBC. Kalau misalnya ada kontes cupang yang dengan standar IBC, beliau inilah yang turun kalau dari Indonesia. Jadi latar belakang gue ingin ketemu beliau adalah karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai, bang sebenarnya cupang itu dinilai seperti apa ya. Video ini gak akan membahas detail, karena IBC itu punya penilaian yang sangat panjang terhadap satu ikan, tapi tidak sulit dimengerti. Dia detail, banyak detailnya, tapi tidak sulit dimengerti. Nah video ini sebenarnya adalah fondasi kita untuk mengerti detail-detail itu. Jadi kalau ada yang mengharapkan detail, kayaknya di stop aja daripada ngabisin kuota kalian kan, kasihan ya. Oke, kita mulai aja ya. Di IBC itu dia dibagi dua. Color sama general. General itu meliputi kondisi si ikan. Bentuk badannya, bentuk finnya. Departemen itu apa ya? Sifat agresifnya. Karena kontes cupang itu harus, si cupang itu harus bisa ngedock terhadap cupang lain. Nah itu dinilai. Ya tau? Nah, bagian yang kedua adalah warna. Jadi penilaian itu berdasarkan warnanya. Dan warna itu ya, macem-macem. Tapi yang bisa saya sebut ya, kurang lebih 10, 11 warna lah yang umum. P, hitam, merah, biru, hijau, abu, kemudian apalagi selanjutnya. Putih, kuning. Itu kan di-grouping. Di-grouping kayak semacam. Grupnya. Nah, dasar gelap. Kalau kita bicara secara bahasa Indonesia-nya. Dasar gelap. Dasar gelap itu kalau di-translate ke bahasanya IBC adalah dark solid color. Nah, dark solid color sendiri ada dua macam. Ya, jadi ada dark non-iridation sama dark iridation. Yang light-nya juga sama. Light iridation atau light non-iridation. Tapi yang ada sekarang light non-iridation. Metallic itu termasuk iridation. Copper, platinum, gold. Itu termasuk sebenarnya iridation. Tapi iridation yang lebih tinggi. Tingkat kilapnya lah. Jadi warnanya itu lebih shiny. Kalau bahasa Inggrisnya bisa shiny. Yang lainnya ya. Kayak pattern butterfly. Kemudian marble. Kemudian ada lagi. Apa namanya. Multicolor. Ataupun. Ya. Ya itu. Kelas-kelasnya ya. Jadi. Selanjutnya segitulah. Sebelum gue lanjutkan. Gue ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung kami dengan melakukan pembelian di Betasian Store. Sorry gue gak bisa sebutkan namanya atau nama account kalian. Karena gue liat kalian masih di bawah 17 tahun. Jadi gue memutuskan untuk tidak menampilkan nama kalian. Lalu bagi teman-teman yang ingin mendukung kami. Bisa melakukan pembelian di Betasian Store. Itu adminnya Vina. Vina itu istri gue. Jadi kalian bisa hubungi Vina langsung. Lihat ikannya. Atau misalnya ada yang tidak di dalam foto. Itu bisa minta dia foto aja. Oke. Thank you. Sekarang di IBC itu ada 5 divisi. Divisi A. Itu single. Single tail long fin. Ya itu. Divisi B. Itu double tail long fin. Divisi C. Itu crown tail. Divisi D. Itu short fin. Atau yang kita kenal pelakat. Divisi E. Itu giant. Yang ada sekarang giant pelakap. Ini bagi 5 divisi. Jadi. Dasar standarnya itu semua harus general sama. Kalau warna. Sama. Standarnya sama. Merah di half moon. Long fin. Sama merah di pelakap. Short fin. Sama. Color vaultnya juga sama. Gitu. Di IBC sendiri itu dibagi. Bahwa. Kalau ada yang. Sistem. Volt systemnya ya. Jadi ada. Mungkin dia slide volt. Itu kesalahan ringan. Dia minusnya 3. Terus minor volt. Ya itu. Itu ada minus 5. Terus ada major volt. Itu dia minus 9. Ya itu. Sistem pengurangan poin ini. Ini sama. Jadi. Berlaku untuk. Color volt. Maupun general volt. General volt. Misalnya di warna. Ikan. Solid color. Dengan. Ujung dasinya. Putih. Nah itu slide volt. Jadi mau. Ikan jenis apapun juga. Mau crown till. Mau plakat. Mau. Apapun juga. Asal. Dia solid color. Dasinya putih. Voltnya sama. Tiga potongnya. Ya itu. Begitu juga. Dengan. Kriteria lainnya. Misalnya. Oh. Ikan ini. Nggak boleh. Dia punya. Fin. Ukurannya berapa panjang. Ya itu. Umumnya. Showfish itu. Panjang fin. Adalah setengah. Daripada. Panjang total badannya. Nah kalau dia ada lebih. Atau dia ada kurang. Ya itu disitu dikurangin. Nilainya. Apakah dia kurang sedikit. Atau banyak. Konsepnya disitu. Jadi. Secara detail. Ya. Saya nggak bisa bilang lah. Bahwa. Apa. Bedanya. Penilaian dari. Long fin. Dengan short fin. Ya bedanya yang satu. Long fin. Yang satu short fin. Tapi secara general. Sama. Secara general. Sama. Ya itu. Terdiri dari color fault. General fault. Ya. Nggak ada yang ini. Nah fault lainnya. Seperti apa ya. Warna. Seperti katakanlah. Dark iridescent. Itu adalah biru. Abu. Ataupun turquoise. Ya. Kalau dasinya merah. Vaultnya apa. Major fault. Itu minus sembilan. Ya itu. Nah. Di standart. Juga disebutkan. Bahwa. Ikan biru. Yang taunya ada. Biru. Royal blue. Steel blue. Ya. Kalau. Dia ada. Warna lain. Katakanlah. Ada hijau. Entah di dasinya. Entah di. Pangkal. Analnya. Atau dimanapun. Juga ada warna hijau. Itu major fault. Atau dasinya. Hijau. Biru. Dasinya hijau. Major fault. Sama dengan. Biru dasinya merah. Ya itu. Sebagai juri. Kita harus bijaksana. Kenapa saya sebut bijaksana. Dua ikan. Dua ikan dengan fault yang sama. Yang satu dasinya hijau. Satu dasinya merah. Kalau saya. Juarain. Saya placing yang dasinya merah. Orang akan dengan mudah. Ngeliat. Mudah recognize. Wah dasi merah. Kenapa juara. Dua ikan dengan mudah. Dua ikan dengan mudah. Tapi banyak orang yang gak begitu mengerti. Sebenernya. Tapi. Dua ikan dengan mudah. Biru dasinya hijau. Kita sebagai juri tahu. Major fault. Sama. Minus sembilan. Tapi pada saat saya placing yang dasinya hijau. Katakanlah juara dua. Gak ada yang komen. Saya juarain tiga yang dasi merah. Pasti. Dasi merah bisa. Bisa juara ya. Karena IBC itu punya buku. Jadi kita bisa bukain. Nih loh. Disini tertulis. Dasi merah. Major fault. Bukain lagi yang biru. Baca disini. Royal blue. Steel blue. Apa ya. Present green color on steel blue or royal blue fish. Major fault. Begitu juga kebalikannya. Present blue or steel blue on green fish. Major fault. Bener-bener. Ya begitu. Jadi cara penilaiannya. Jadi semua. Ada. Bagian-bagiannya. Mesti. Berapa. Di dark pointnya. Berapa di dark pointnya. Jadi. Jadi gak bisa. Ya. Saat ini saya gak bisa lah. Maksudnya. Kasih khusus. Misalnya. Pelakap. Ya tuh. Gimana sih ikan pelakat yang bisa menang. Ya pasti yang. Yang paling sempurna. Paling sempurnanya itu. Yang seberapa. Ya tergantung faultnya dia berapa. Kita umpamakan. Nilai ikan sebelum dinilai adalah 100. Pada saat juri beli di depan dia. Oh ini dasinya putih. Potong tiga. Ujungnya putih. Potong tiga. Atasnya. Oh ikannya biru. Dasinya hijau. Potong sembilan. Jadi udah minusnya dua belas. Ya tuh. Oh disini ada tompel dikit. Apa tompelnya? Minor fault. Ya tuh. Potong lima. Ya tuh. Oh ini dasinya. Tidak rata pecahnya. Splitnya yang sebelah satu. Yang satunya dua. Itu fault. Apa faultnya? Minor fault. Tambah potong lima. Ya tuh. Tapi kalau dia dua dan dua. Atau tiga dan tiga. Itu gak fault. Karena dia seragam. Begitu juga sama. Misalnya. Long fin. Half moon. Kadang kan kita lihat. Di dorsal kan. Ada semacam gerigi-gerigi. Duri-duri yang nongol. Ringgit. Gitu. Di anal juga ada. Kalau dia. Extended ray ini. Adanya cuma di anal. Atau di dorsal. Atau anal dan dorsal. Tapi di. Ekornya gak ada. Itu dia fault. Tapi. Kalau di tiga. Ampere. Ada extended ray. Dengan. Panjang yang mirip. Itu gak fault. Gitu. Nah beda lagi dengan crown till kan. Kalau crown till itu kan ada. Sendiri lagi kriterianya. Apa. Oh dia punya ray nya. Mesti double-double. Semua double ray. Itu yang kita mau sekarang double ray. Semua. Gitu. Bagaimana dengan silang. Gitu. Silang tuh fault. Oh silang fault. Fault. Itu di bengkok. Gitu. 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 Dan. Harusnya. Kalau kita ikut dari standar. Kalau. Dia punya. Ray di ekornya. Lurus-lurus. Ray di dorsalnya. Dia kan lurus-lurus semua. Dia gak akan ketemu. Bawahnya. Analnya. Semua kan lurus-lurus semua. Nah. Kalau. Dia seragam. Gak fault. Tapi. Kalau disini dia melengkung. Ketemu. Berarti yang dibawah tuh. Dia juga mesti melengkung-lengkung semua. Iya. Mesti melengkung-lengkung semua. Baru disebut. Gak fault. Tapi kalau yang dibawahnya. Lurus-lurus. Yang disini melengkung. Itu fault. Sebenarnya simple. Yang bikin gak simple. Ya jurinya sendiri. Kadang-kadang. Maka setiap kali saya juri kontes. Saya cuma bilang. Kamu mau sebut apa? Silahkan bicarakan. Kalau saya anggap. Oke. Sesuai dengan saya. Saya gak akan argue. Karena kalau saya argue. Prosesnya jadi lama. Tapi. Ada juga saat. Saya mesti juga ngajarin. Kenapa. Kamu begini. Ini salah. Nah itu saya mesti kasih tau. Kamu salah. Berdasarkan. Standart. Harusnya. ABCD nya. Ini. Gitu loh. Masih gak ngerti. Kita buka manualnya. Buku. Berarti teman-teman yang. Kami ini yang masih wartawan. Untuk dapet bukunya itu gimana? Join. ABC. Dapet. Manualnya. Oke. Berarti. Agustus yang Agustus ini ya? Agustus ada. Tapi join ke ABC anytime. Anytime. Anytime bisa. Selama kita join jadi member ABC. Itu pasti dapet manualnya. Dia dapet dua buku manual. Itu kriteriannya ada semua? Iya. Disitu Russell mau baca. Enak banget ya. Enak. Jadi dia. IBC selalu ngasih dua buku. Tapi sekarang bisa di download. Oh bisa di download. Waktu kita bayar. Kita udah di approve. Jadi member IBC. Itu kita bisa download. Masuk ke website nya. Kita bisa download. Oke teman-teman. Mohon maaf kalau gue potongnya rada kurang pas. Tapi sebenarnya video ini dibagi menjadi dua bagian. Nanti di part kedua itu kita membahas. Hal yang paling menarik buat gue. Yang terjadi di alam sutra kemarin. Yaitu adalah. Kenapa ikan giant celloven itu bisa menjadi juara. Di kelas giant. Lalu juga ada yang dibahas yang lain juga sih. Jadi tunggu aja videonya. Tiga atau empat hari ke depan gue akan upload. Mungkin hari kelima itu akan udah bisa ditonton. Thank you. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax